Intro Tim Indonesia terus memantapkan persiapan untuk pertandingan maupun untuk keberangkatan Turnamen Bulu Cangkis Pintemaster 2021 Ajang berlever Super 300 ini akan bergulir pada 18-23 Mei di Palacio de Departes Calirona, Marin, Guilfa, Spanyol Lalu apa saja persiapan yang telah disiapkan para atlet? Namun sebelum lanjut ke pembahasan guys, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air dan luar negeri Pelotnas PBSI menurunkan 15 wakil pada Spanyol Master 2021 yang akan terbang menuju negeri Matador pada Sabtu 15 Mei 2021 Dini hari menggunakan maskapai Qatar Airways dengan nomor penerbangan TR-955 via Doha Seluruh wakil merah puting ini sudah menjalani tes PCR pada Kamis 14 Mei 2021 Sebagai syarat untuk melakukan perjalanan internasional Sementara tiga wakil lain yang merupakan atlet profesional sudah tiba terlebih dahulu di Spanyol Mereka adalah Iksan Maulana Mustafa, Dejan Ferdiansyah atau Serena Kani Dan Gana Mohamad Alilham dan Niketut Mahadewi Istarani Sementara itu wakil ganda putra Leo Rolly Karnando atau Daniel Martin Mengaku persiapan mereka sudah bagus jelang keperangkatan Persiapan kami sudah bagus Tinggal nanti saat main saja bagaimana mengatur strateginya Ucap Daniel kepada tim Humas dan media PP PBSI melalui rilis yang diterima bola.com Jumat 14 Mei 2021 Kami mencoba meningkatkan semuanya ya Teknis dan non-teknis Komunikasi diperlancar dan juga mematangkan pola Karena memang evaluasi dari pelatih Kami belum konsisten bermain dengan pola yang diinginkan Ibu Leo, sal persiapan menghadapi Spine Master 2021 Di babak pertama, Leo dan Daniel akan bersuang Marvin.co, Patrick Sechiel asal Jerman Kedua pasangan itu belum pernah bertemu sebelumnya Kami belum pernah bertemu pasangan Jerman ini Di pertandingan nanti kami tidak boleh lengah Karena kami belum tahu permainan mereka seperti apa Jadi harus berlangsung fokus pada pola kami Ucap Daniel Kami memang berada di unggulan kedua Tapi benar kata Daniel Kami tidak boleh lengah Semua lawan pasti berat Jadi kami mau mewastadai semuanya Sambung Leo Selain Leo dan Daniel Ganda Putra juga menurunkan tiga wakil lainnya Bagas Maulana dan Mohamad Sohibul Fikri Unggulan ketiga Pramudya Kuswarandana Dan Yeremia Erich Yose Yaakob Rambitan Unggulan kelima Dan Sabar Karyaman Kutama dan Mohsreza Palafi Isfahani Dengan tiga pasangan yang menampati unggulan Ganda Putra memang dipatok meraih gelar juara di ajang ini Persiapan akan sangat ketat Terutama kami Ganda Putra Indonesia Yang karena pelatih dan pengurus meminta salah satu dari kami Ada yang bisa juara Kata Leo Dilatihan kan sudah sering ketemu Dan porsi yang diberikan sama Nanti lihat bagaimana di lapangannya Siapa yang lebih siap yang akan menang Tapi kami tidak mau mikir terlalu jauh dulu Mikirnya satu demi satu saja Tutup Leo So guys bagaimana komentar kalian Jangan lupa ditulis dalam komentar ya guys Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih.